Terima kasih Ini masih wacana ini memang Boleh dicoba Ridwan Kamil Katanya Ridwan Kamil ke Jakarta Katanya begitu Bisa di Jakarta, bisa di Jawa Barat Ini pada bingung nih partol ini sekarang Gerindra sama siapa Golkar Apakah akan menempatkan Ridwan Kamil Di Jawa Barat atau di Jakarta Terutama Golkar, kan dia anggota Golkar Ridwan Kamil Nah kalau di Sirat Nasari gimana Pak? Saya sih Belum pernah mendengar yang negatif ya Mengenai dia Dia apotan DPR juga Ya baik-baik aja Dosen juga Dia juga seorang Yang berpendidikan Gak tau ya mungkin bisa aja dicoba Kalau Bapak, misalnya warga Jawa Barat Bakal milih siapa nih? Ridwan Kamil atau Desi Ratna Sari? Desi Ratna Sari Ridwan udah tau dong Dari dulu udah ditahu Dari Kota Bandung Gubernur Dia udah lama di Bandung Gitu loh Jadi Bapak Ingin memberi kesempatan Desi Ratna Sari? Yang lainnya dong Katanya Ridwan mau kemari ke Jakarta Nah kalau di Jakarta misalnya Muncul juga kan namanya Anies muncul lagi tuh Tenggelem udah PKS gak ngajuin Anies Tapi PKB ngajuin PKB apa PKS yang ngajuin? PKB? Gak ada Anies hilang PKB, PKS Anu Calonnya sendiri ketuanya sih Sahibul Sahibul Liman Pokoknya Anies gak ada Ngapain? Nganuin orang Anu Dari Partai-nya sendiri Yang diambilkan Jadi PKS tertarik sama Warganya sendiri Maksudnya kadernya sendiri Sahibul Liman Itu ketua Majelis Dewan Suro dia Itu bagus Kemungkinan Menjagal Menjagal Kesang PKS Berasilasi Sama PDIP Oh gitu Jadi maksudnya PDIP bakal nyalonin itu ya? Bener Apa Anies gitu ya? Nah disitu nanti dirombak dulu Kira-kira bakal seru gak PKB Jakarta ini? Ini rasa Rasa Presiden juga Rasa Pilpres Pilkader rasa Pilpres juga ini Bapak pendapat dengan Sultan Gwona ini? Ini dia lebih Mendalami Nah kalau misalnya nih Pak Di Jakarta nih Ada calonnya Suhibul Liman Yang digadang-gadang oleh PKS Kemudian nanti PDIP Barangkali akan Mencalonkan Anies Bukannya Ahok gitu kan ya Padahal kan Ahok tuh kader PDIP Ahok buat jagal di Sumatera Utara Buat jagal sih itu Menantu Siapa? Bobi Bobi Oh gitu Buat jagal Ahok di PDP dikirim ke Sumatera Utara Oh gitu Jadi supaya mengalahkan Bobi disana gitu kan Wih bakal seru banget loh kalau gitu ya Terus gimana nih Pak Bapak sebagai warga Jakarta ini Cenderung milih siapa nih kalau di Jakarta nanti Oh i have no idea Bener-bener gak tau Belum ada calon namanya Kenapa? Belum ada calon tetap Masih raba-raba Jadi kita belum tahu Jangan-jangan yang acting gubernur sekarang Di calon namal Eh partai juga Oh maksudnya Harry Budi Tapi dia gak ada menonjol-menonjolnya sih Nah kalau menurut Sultan Bona ini Tadi kan bilangnya rasa filpres Kenapa kok di bilang rasa filpres nih Jakarta ini? Iya ini kan pertarungan gengsi Antara dinastinya Jokowi Orang-orang pusat Iya orang-orang pusat segala Terus ini Gerindra bagaimana kan Gerindra kan mau eksis juga Sebab sudah jadi presiden juga kan Pak Prabonya Iya Oke gitu ya Jadi rame ini Jadi yang biasa gak terduga Biasa PKN sama PDI musuh Sekarang malah dekat-dekat Dan mesra ini Oh mesra gitu ya? Tapi ya Yuk kalau mau lihat nanti Pilkada Mungkin ada kaitannya dengan nanti 17 Agustus nih Oh kenapa bisa begitu? Ini kan udah mulai dua upacara Iya di Kalimantan Timur KKN Sama Jakarta Bisa dua upacara sih ke negaraan Loh tapi kan presiden di Kalimantan Timur Di KKN Wapres disini Iya tapi buat apa disini dibikin Kalau udah di presiden Udah bikin upacara kemerdekaan Oh gitu Itu loh maksud saya Gak ada dua Waduh Masanya upacara resmi gitu ya Iya Kenapa? Masanya upacara kemerdekaan Jumbo 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 Terima kasih.